petani berambang di kretek bantul sedang panen raya namun sayangnya hasilnya sedang terburuk dan kegiatannya justru tetap dikembangkan meski merugi kalau disini yang diantarkan jenis berambang dari ngandu 1,5-2 juta per 1000 meternya di kerugian petani lahan pertanian di kawasan kretek bantul banyak ditanami berambang merah sementara kualitas hasil pertanian di kawasan ini kualitas produk lokalnya memiliki warna cerah namun pebut bila dibanding dengan produk dari ngancuk berbeda tentu hasil yang demikan ini menjadi dambaan para petani untuk bisa terus berkibah meneguni pertanian Suranto didampingi para petani lainnya dan Ibu Rumi mengaku panen tahun ini kurang beruntung sedang rekannya yang juga memiliki lahan di lokasi tersebut menjelaskan bahwa warga kretek hampir semua memiliki usaha tanam berambang merah meski mereka ada yang telah menjadi PNS, PNI Polri masih juga mau beraktivitas menanam berambang selain memiliki lahan di lokasi tersebut Suranto menambahkan karena ini sebagai sawas kehidupan maka meski terkadang menjadi petani itu tidak menguntungkan tetap saja kami mau bertani kita mau kerja apa kalau tidak bergulat menjadi petani paparnya 1 Mei 2021 saat awak media pas tv newscom menghampiri ketika sedang panen raya dibulak kretek diungkapkan kembali hasil menjelok dan terburuk hingga di level Rp 5.000 bahkan untuk Rp 15.000 saja sudah mendapatkan barang yang istimewa dan ini betul-betul harga titik terendah sementara untuk produksi tidak mencukupi jelasnya mereka berharap hasil panen ke depan bisa meningkat dan tidak terus merugi karena untuk biaya per 1000 meter persegi biaya produksinya sekitar 10 juta sedang nilai jual saat anjelok seperti ini hanya 8 juta jadi tekor hasilnya tidak sesuai dengan biaya produksi nah harga tentu akan menjadi berbeda apabila nilai jualnya minimal Rp 25.000 perhulu kata surantok kepada apak media juga menerangkan bahwa meruginya petani di saat panen-panen seperti ini sudah tidak hanya sekali bahkan meski demikian tidak akan kapok untuk terus bertanam menggeluti hasil pertanian untuk terus dikembangkan karena kami mau kerja apa kalau tidak mengolah lahan yang kami miliki bapak rusuranto menuduh perbincangan dengan jurnalis pas tv news.com sore itu nah para pemirsa berikut ini kami sajikan situasi dan gambar para petani yang sedang menjalankan aktifitasnya memanen berambang merah di sela-sela itu kami juga sempat wawancara terkait pertanian berambang yang ada di lokasi ini terus simak agar tetap tahu informasi keberadaan kegiatan petani berambang tersebut selamat menikmati 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 Hai karuki ini juga terus dilanjutkan Pak untuk ya terus dilanjutkan mautnya mau kerja apa lagi komponnya disitu ya ntar lagi kan mt pertama Pak Oh ini mt pertama bibit pertama tanaman pulau tanpa ada berapa puluh petani Pak yang ada di kereta gini di pelurahan sini mayoritas petani walaupun yang sudah pegawai tapi juga istilahnya juga jaringan tani-tani semua walaupun pegawai negeri walaupun itu TNI atau poli juga berputar tanam tani kalau disini yang diadakan jenis gerampang daringan juga yang produk dari lokal sendiri pokoknya sudah seperti ini kan sudah kalah kalahnya itu di tonasanya kalau kalau pas kapanen tuh walaupun bentuknya sama duduk apa itu subuhnya sama beratnya kalah sayang yang cermat Pak Suranto ini harganya murah Pak murah Oke harganya sesuai sama benih sama ongkosnya tapi nih anuaka terpuruk gitu ya Bu ya untuk harga kalau harga di petani seperti ini berapa untuk harga pulaknya harga di petani pasapanen yang seperti ini berapa 15.000 juga super Pak murahnya agak sulit ya Bu ya untuk mengatasi kesulitan gimana Bu maksudnya kesulitan ya harganya kan udah kalau harga itu bagian usama kedagang Pak nanti nggak bisa udah datang pulaknya ya mungkin kalau bisa kita nimbun sebentar bio nasib lah Pak jadi untuk mengatasinya mungkin ditimbun sementara kalau petani berapa tahun berapa rumi tetap menanam lagi soalnya yaitu tadi pekerjaannya kan tanam petani tanam lagi beli tetap itu waktu saat nadur nanam lagi tanamnya kan nggak nggak begitu udah sama Pak jadi sekarang sekarang ini besok 1.000 tanamnya kanan kemungkinan yang belakangnya itu bisa ganti harganya beda kalau bisa itu di standar standar istilahnya standar bawang merah itu di atas 10.000 itu sudah baik asli tapi itu tadi Pak kalau harga bibit di atas juga tak dapat-apat minim harga jual bawangnya 25.000 itu bawang truk atau lokal dari barang tercek itu begitu dicabut warnanya merah lain dari yang dari ngajuk walaupun bulat pas begitu dicabut warnanya tidak semerah ini terima kasih telah menonton